Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warita tergaluh Inilah tradisi ngikis Salah satu tradisi turun temurun yang ada di Karangkamulian Tradisi ngikis lahir dari kreatifitas para penyebar islam di kerajaan Galuh Ngikis adalah tradisi ritual menyambut Ramadan Ini bukan sekedar helaran budaya Ini adalah pesan-pesan filosofis dari mapak Ramadan Dalam tradisi ngikis ada banyak makna simbolik yang harus kita terjemahkan Islam mengajarkan kita menyambut Ramadan dengan bahagia dan gembira Oleh karena itu dalam momentum mungkahan menyambut Ramadan Kita dianjurkan untuk bersih pikiran, bersih jiwa, dan bersih raga Manusia yang bersih pikiran, jiwa, dan raga harus terkoneksi dengan para leluhur sebelumnya Oleh karena itu dalam prosesi ngikis ada doa dan tawasul untuk para leluhur kerajaan Galuh Hampir satu abad lebih masyarakat Galuh kehilangan koneksitas kepada leluhur Sejak munculnya infiltrasi paham wahabi di Tatar Galuh Semua tradisi dan artefak sejarah Galuh hilang dihancurkan Bahkan tradisi secara islam yang dikaitkan dengan budaya Galuh dihilangkan Bahkan dipitmah hurufatkan oleh beberapa tokoh islam di Tatar Galuh Di tengah puing-puing kehancuran tradisi yang ada di masa lalu Ngikis adalah salah satu yang tersisa dan hidup kembali di zaman modern Ngikis adalah tradisi budaya dengan wajah islam Ngikis mengajarkan kearifan lokal Dengan ngikis kita akan menikmati bagaimana islam dikabarkan dengan santun dan ramah Menghidupkan dakwah dengan budaya lokal tentu bukan pekerjaan yang mudah Setelah sekian ratus tahun Masyarakat dijauhkan dari simbol-simbol budaya kerajaan Galuh Meski ini tradisi siar islam Akan tetapi para ulama dan kiai belum ada yang maksimal menggarap dakwah di bidang budaya Galuh Para ulama hari ini tidak mencontoh dakwah para waliullah penyebar islam di Nusantara Akibatnya budaya punya jalan cerita sendiri tanpa ruh islam Inilah tugas dan kewajiban kita bagaimana mengislamisasi budaya Galuh Sapa rantosna ningali ngikis Yuk orang kakerta bumi ningali merlawo Sementara itu di bekas kerajaan Galuh kerta bumi Tradisi mapak ramadhan disebut dengan merlawo Masyarakat kerta bumi berbondong-bondong ziarah kemakam Prabu Dimuntur Mereka membawa aneka makanan kemakam untuk botram bersama Prabu Dimuntur merupakan raja kerta bumi yang menyebarkan islam di daerah kerta bumi dan sekitarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh